Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel VELG terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Will Nah, di video kali ini gue lagi ada di salah satu showroom mobil yang lumayan besar Gue lagi ada di daerah Simpruk Ini ada di showroomnya Hyundai Mobil Indonesia Nah, sekarang gue pengen lihat nih Udah lama nih gak ke showroom kan Siapa tau gitu kan Kemarin kan project kita nih ada apa aja ya Ada Brio, HRV, terus ada Mitsubishi udah ada Terus Toyota udah ada Hyundai belum ada nih Barangkali ya kan Kita bisa bikin project car dari mobil Hyundai Nah, kita lihat-lihat dulu nih mobilnya ada apa aja Dan sekarang gue ditemenin sama salah satu dari orang Hyundai-nya nih Ada Mbak Risa Halo Mbak Risa, apa kabar? Mbak Risa boleh mengenalin diri Mbak? Mbak Risa, apa lagi? Saya Risa, sales sponsor di Hyundai Simpruk Wih, mantap Saya dibantu Bapak Iya Pengen lihat-lihat Sekarang ini Hyundai punya mobil apa aja sih gitu loh Kita saat ini yang terbaru ada Yang pasti mobil listrik Mobil listrik ya? Iya, mobil listrik pertama di Indonesia Pertama di Indonesia? Iya Apa tuh? Yang ini? Ada Ionic Gimana kalau kita sambil lihat mobilnya? Boleh Pak, sambil lihat-lihat Kita sambil lihat-lihat nih Boy Mobil listrik pertama di Indonesia itu dikeluarkan oleh Hyundai Iya Di Hyundai Mobil Indonesia ya? Di Hyundai Mobil Indonesia Kalau mungkin Mbak Lai ada mungkin Tapi kalau Hyundai ini mobil kita pertama mobil listrik Oke, tapi apakah memang Hyundai itu yang pertama kali masukin di Indonesia? Iya Kita masukin ini mobil Ionic ini Ionic ini? Iya Oke Di tahun 2020 ya Di 2020? Iya Wah berarti kita udah ketinggalan nih Udah kelewatan setahun Boy 2020 ya, 2020 menjelang akhir-akhir Akhir 2020, akhir Tapi kan tetap aja udah beda 2020 sama 2021 udah lewat setahun nih kita Boy Ini apa keunggulannya? Mobil listrik ini Pertama, irit Sudah Bapak gak perlu mikirin lagi maintenance Untuk perawatan mesinnya Karena full listrik semuanya Ini udah gak pake bensin sama sekali? Sudah Jadi hanya listrik full Jadi gak perlu maintenance Tapi mau nanya satu hal Iya Kalau mobil listrik ini Bayarnya ke PLN juga Tetap Bapak Pemakaian dayanya kan Menikuti PLN Oh jadi dia sifatnya ngecas gitu ya? Iya Berarti tetap bayar ke PLN Boy Tadi kata temen saya enggak soalnya Tentap kan dia ngikut dari Pemakaian dayanya Bapak Oke, ini mesinnya Berapa cc? Dia kalau untuk listrik kan udah gak pake cc Bapak Jadi pake kilowatt hour Tuh Kapasitas baterainya Kapasitas baterai Kapasitas baterai berapa? Kapasitas baterai untuk mobil ionic ini di 36,3 kilowatt hour Itu kalau misalnya top speednya berapa itu? Top speednya sampai 100 Kalau mobil biasa kan house powernya Kalau dia kilo hour Kilo hournya Oke Ini dibanderol dengan harga berapa Mbak Rizad? Harganya mulai di 637 sampai 677 Bapak Kita punya dua tipe range-nya Tipe terendahnya di mulanya dari 637 Tipe tertingginya namanya signature Dia di 677 Berbedanya hampir 40 juta ya? Itu perbedaannya banyak? Untuk dari segi fitur pak Oh Sun roof Plus electrical yang ada di dalam Berarti ini yang tipe paling rendahnya dong ya? Iya ini tipe prime Soalnya belum pake sun roof ini? Iya Untuk tipe signature habis dan harus indent Oke Nah Kak boleh tanya nih Ini kan tadi ada bahasa signeternya udah habis nih Berarti Menunjukkan bahwa peminat mobil listrik di Indonesia banyak ya? Banyak pak Sudah berapa banyak sih? Lebih banyak ada Puluhan kita pastinya Oh udah puluhan unit ya? Sudah puluhan unit ya? Dan terus bertambah peminatnya Pemesanannya Setiap hari, setiap minggu tuh Update-an input-an di tempat kita tuh banyak Untuk yang indent mobil listrik Jadi peminatnya masyarakat sekarang udah beralih dari mobil konvensional Ke listrik Oke Nah ini listriknya selain ini ada mobil apa lagi? Ada lagi mobil Kona pak Kona ya? Iya Cuma saat ini displaynya kita kosong Karena unitnya juga habis Kalau Kona itu kita udah pernah bikinin videonya yang mobil listrik Kalau kalian belum nonton kalian klik link di atas Itu kita udah coba ganti-ganti velgnya Iya Gitu Ini nanti juga kapan-kapan kita pinjem lah ya Boleh Kita gantiin velgnya Boleh Dicoba Boleh Boleh Kita cobain yang Kona dulu nanti Oke Ada mobil apa lagi? Kalau mobil yang lain kita ada Santa Fe Hyundai H1 H1 ada Yang paling ujung mobil besar Yang itu yang paling baru apa gimana? Iya Unit 2021 sudah ada Baru Januari padahal ya Tapi unitnya udah keluar ya Yang kalau H1 kan Kita pabriknya disini Jadi produksinya sudah Nah ini 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 Santa Fe yang terbaru berarti? Ini Santa Fe masih nik 2018 Pak Oh ini model yang lama? Iya Model barunya? Model barunya mungkin awal tahun atau akhir bulan ini Akhir bulan ini baru mau launching Ada bocorannya Santa Fe itu akan mengeluarkan model baru Kayaknya sih facelift ya Bapak ya Uh Pasti semuanya pengarahnya ke facelift semua ya Iya Kalau Santa Fe yang ini dibanderol dengan harga berapa? Santa Fe mulai dari Yang dieselnya 571.500.000 571.500.000 Itu yang diesel Kalau yang bensinnya? Yang bensinnya 529.000 529.000 Lebih murah bensin ya? Iya Kenapa sih lebih murah bensin? Mungkin kalau Dia kan kalau bensin belum turbo pertama juga Oh dia yang dieselnya sudah pakai turbo Iya Sudah turbo tenaganya lebih besar Benar juga sih Mobilnya juga gede Jadi butuh tenaganya lebih besar Kita lihat yang lain lagi Nah kalau ini Kona Kona gasolin Nah kan ini Tapi kayaknya modelnya beda ya? Iya Karena yang terbaru itu Kita keluarin Two-tone Dua warna Dulu aku udah pernah review sih Jadi waktu Pameran IMS apa Gias ya? Gias kayaknya Gias Gias itu Sempat kerjasama juga sama Hyundai Jadi Dia dimodif mobilnya Kita pakai Velgnya pakai HSR Ini tapi kayak beda ya? Lebih keren Karena dia bermain dengan dua warna ya Dua warna two-tone Ini 2020 Tuan-tuan color Ini kalau yang gasoline ini Dibanderol dengan harga berapa? Gasolinnya di 393 Wow Hampir Lebih murah 30-40% ya Dibanding yang listrik Yang listriknya masih di sekitar 6,97 Hah? Kona Lebih mahal daripada iu? Betul Wah Kice ya? Oke Ini dia tapi Ini sih kita udah pernah review sih Kalau kalian Belum nonton Kalian lihat klik di atas Itu udah pernah kita Ganti-gantiin juga velgnya Di bodif ya pak? Iya Kita ganti-ganti Habis kan kalau kita kan Cuma tukang velg Jadi kerjaannya ganti-ganti Ini velg orang Oke sekarang gue tertarik banget Ngelihat mobil yang disamping Ini H1 ya? Itu H1 Saya pernah punya H1 Tapi itu tahun lama sih kayaknya 2010-11 kayaknya Iya Mesti ganti nih yang baru Waduh Ini Hyundai H1 ini jujur Kalau driving experience-nya gue pernah bawa Ini tuh enak banget Saya pernah bawa Jakarta-Jogja Itu dengan full muatan Kebetulan waktu itu bukan Bukan buat bawa penumpang Tapi buat bawa barang Full muatan Dan itu Magnus banget pokoknya Nggak goyang mobilnya Keren Ini sekarang di harga berapa? Mbak Risa Dia startnya Kalau untuk H1 itu ada 3 tipe Bapak Tipe terendah Mulanya dari 506 Tipe tertingginya di 619 500 Ih Mbak Risa hafal banget ya Seoma-komanya hafal Iya Masing-masing ada bensin dan diesel Tergantung tiap tipenya Oh oke Karena untuk mobil family kan Tergantung kebutuhannya Butuh yang banyak penumpangnya Atau yang butuh penyamanannya Berapa seat ya gitu ya Iya Tapi perasaan kayaknya dulu Saya belum pakai jendela deh kayaknya Yang baru sekarang sudah ada Ini dia Iya Ini berarti mendukung PSBB ya Betul Pak Iya kan Jadi semuanya serba drive-thru Menjaga jarak Ada mobil apa lagi? Mbak Risa Sementara yang kita punya ini Yang standby ini ya Iya Nah kebetulan ini ada 1, 2, 3, 4 ya Mbak Ada 4 mobil yang tadi kita ada lihat Contohnya Ya kalau misalnya kalian ingin tahu spesifikasi-spesifikasi mobil tersebut Kalian bisa langsung aja datang ke dealer Hyundai Ini kebetulan di Di mana Mbak Risa? Di Jakarta Selatan Kalau misalnya ini gimana Mbak? Kalau misalnya pengen tanya-tanya segala macem bisa kontak kemana? Apakah ada kontak persen atau Instagram atau apa? Ada Ada Saya punya Instagram juga Bisa datang langsung ke Hyundai Nah Instagramnya apa Mbak Risa? Saya di Riza 1501 Riza 1501 Nah ini Instagramnya Oke boy Kalau misalnya kalian ingin tanya-tanya Karena dengar-dengar katanya Hyundai lagi punya promo bagusnya awal tahun nih Betul Pak Nah apa itu promonya Mbak Risa? Kalau promo kita mulai dari cicilan 0% atau 12 bulan Cicilan 0%? Iya Udah kayak cicilan velg ya 0% 0% atau 12 bulan mana Oke Dan juga kita ada bunga-bunga yang rendah Bunga bank cicilan yang rendah juga Oke Terus ada promo apa lagi nih Mbak Risa? Kalau untuk diskon Masing-masing tiap unitnya ada Kecuali yang mobil listrik ya Mobil listrik kita jual tanpa diskon Karena mobilnya sendiri ident juga Bukan karena ident Karena mobilnya laku boy Makanya kasih diskon Gitu ya Pak? Betul Betul Jujur loh Mbak Risa Ada promo lain lagi gak sih misalnya Kayak bisa gratis apa Apa segala macem gitu Sementara masih itu sih Bapak Kalau promo nanti pasti nyesuaikan setiap Waktu pembeliannya Promo apa Itu yang kita ikutin saat itu Oh Promo yang berlaku Iya Promo yang berlaku saat pembelian mobil Oke Mbak Risa Jadi kalau misalnya temen-temen Pengen tau lebih dalem Ini sih tadi gue Gue sengaja gak mau ngulas dalemnya Semua segala macem Kenapa? Karena pasti udah banyak banget yang lain Sampai kalau harus jelasin sih Yang pasti kalau kalian mau beli Hindai Kalian bisa coba kontak Mbak Risa Tadi ada Instagramnya Iya Dengan minta aja diskon Boi minta bisa mesti Iya Bisa Tuh kan Mbak Risa pasti bisa Cuma dia gak mau bilang aja dia Oke Mbak Risa sekali lagi terima kasih banyak ya Udah ngizinin saya dan tim HSR Buat melihat-lihat mobil-mobil di Hyundai Simprog ini Mudah-mudahan makin maju terus ya Amin Yang pasti kalau velgnya mau diganti Tolong kabarin Baik-baik pastinya Sub indo by broth3rmax